Satu bulan tidak diangkut, sampah di belakang pasar tradisional Baleendah Kabupaten Bandung kian menumpuk. Selain mengganggu aktivitas pedagang dan warga, tumpukan sampah juga menyebabkan bau tak sedap dan mengundang lebih banyak lalat berkerumun. Kondisi ini membuat risih pedagang dan warga. Kondisi tempat pembuangan sampah sementara di belakang pasar tradisional Baleendah Kabupaten Bandung pada Rabu pagi. Terpantau kian menumpuk. Sampah didominasi oleh sampah pasar dan rumah tangga. Tumpukan sampah mengganggu aktivitas warga dan juga para pedagang. Selain mengeluarkan bau tak sedap, sampah ini juga sudah dikerubung nyalat dan menimbulkan belatung. Warga khawatir kondisi ini dapat menimbulkan penyakit. Menurut warga, sampah ini sudah menumpuk selama kurang lebih satu bulan. Warga dan para pedagang berharap agar persoalan sampah ini bisa segera diselesaikan. Kalau terganggu makasih karena baunya benar-benar menyengat dan terutama lalat. Kalau minum kopi kalau tidak ditutup itu lalat kalau sebuahnya sekali. Seingat saya sebetulnya tidak lama, cuma hitung-hitungan. Kayaknya satu bulan, 10 harian kurang lebih yang mulai kelihatan menumpuk. Ini harapannya buat pemerintah kayak gimana? Kalau harapan saya untuk pemerintah itu supaya cepat ditangani untuk menjaga kesehatan. Kondisi tumpukan sampah di pasar tradisional Balendah ini kian menumpuk. Karena tempat pembuangan sampah akhir di TPA Sarimukti kian hari, kian meninggi. Bukan hanya terjadi kali ini saja, beberapa bulan sebelumnya kondisi sampah di TPA Sarimukti telah penuh. Chandra Febriyana, Kabupaten Bandung.